Berita bola hari ini, Timnas U16 menang 5-3. Pemain terbaik Indonesia versi Fox Sport. Timnas Indonesia U16 berhasil mengalahkan tim top skor U16 dengan skor 5-3 dalam laga uji coba di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi hari Senin 23 Desember 2019. 5 gol kemenangan skuad Garuda Asia dicetak oleh Ahmad Atala dengan 2 gol. Reza Aditya, Aditya Dava dan 1 gol buru diri pemain lawan. Uji coba ini merupakan bagian dari program pemusatan latihan atau tisi Timnas U16 selama bulan Desember. Uji coba juga merupakan bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF U16 dan Piala Asia U16 tahun 2020 mendatang. Kami melawan tim top skor yang notabene sudah punya kompetisi. Lalu hari Rabu nanti kami akan uji coba lagi melawan Asiop di tempat yang sama. Kita ambil uji coba dengan rentang waktu dekat sebagai persiapan Piala AFF U16 2020 mendatang dan jadwalnya sama, main 2 hari sekali. Uji coba ini dilakukan biar anak-anak bisa atur performa permainan mereka. Demikian kata Bima Sakti selaku pelatih Timnas U16 usai laga. Kendati menang, Bima Sakti menyatakan masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Kesalahan individu jadi sorotan dan harus dibenahi agar tak terulang. Kerjasama mulai bagus, pemain berani build up, tapi ada kesalahan individu. Namun kami tetap fokus di laga tadi. Kami bisa cetak beberapa gol, tapi ada yang harus dibenahi. Karena kami harus lihat perkembangan pemain. Demikian Pungkas Bima Sakti. Sementara itu media Amerika Serikat, Fox Sport Asia baru saja merilis 5 pemain terbaik Indonesia pada tahun 2019 dan ada nama-nama kejutan di dalamnya. Dalam 5 pemain terbaik Indonesia 2019, ada 2 pemain naturalisasi dan top skor Timnas Indonesia U23 di sepak bola SEA Games 2019 Manila. Namun ada satu nama mengejutkan, yaitu pembuat blunder saat membela Timnas Indonesia melawan Malaysia di lag kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Dan inilah 5 pemain terbaik Indonesia 2019 versi Fox Sport Asia. 1. Iliza Spasosevi dari Bali United Pemain naturalisasi berdarah Montenegro tersebut berhasil meraih prestasi di Liga 1 2019 dengan mengantarkan Bali United menjadi juara untuk pertama kalinya. Ia berhasil mencetak 16 gol dari 30 pertandingan bersama skuad Serdadu Tridatu. Memang pada akhir kompetisi, dirinya sedang mengalami goncangan hati karena meninggalnya kekasih tercinta bernama Lely Arief Spasosevic. 2. Osvaldo Hai dari Persebaya, Surabaya Pemain mungil asal klub Persebaya, Surabaya ini merupakan bintang Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2019 Filipina. Meski gagal membawa Timnas Indonesia U23 meraih medali emas, namun Osvaldo Hai berhasil mencetak 8 gol. 3. Fadli Sausu dari Bali United Meski sudah berusia 34 tahun, kapten Bali United ini selalu menjadi motor serangan pasukan Stefano Kugura Teko. Fadli Sausu menjadi bagian kesuksesan Bali United mereglar juara Liga 1 2019. 4. Rudolov Yanto Basna dari Sukhothai FC Yang cukup menarik perhatian adalah Rudolov Yanto Basna. Pemain berusia 24 tahun ini dimilai oleh Fox Sport Asia menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Yanto Basna kebobolan 15 gol dalam 5 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 saat menjaga barisan belakang Timnas Indonesia. Namun keberanianya bertahan di ketatnya Liga Thailand membuat masuk dalam 5 pemain terbaik Indonesia 2019. 5. Beto Gonçalves dari Madura United Pemain naturalisasi berdarah Brazil ini masih gacor di Liga 1 2019. Meski usianya sudah 37 tahun, Alberto Gonçalves alias Beto sudah mengemas 17 gol di Liga 1 2019. Beto juga masih menjadi langganan ketika Timnas Indonesia bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2022. So, bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyimat. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton!